Halo people with the spirit of learning sebelumnya kita telah mempelajari tentang array dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang object nanti kalian bakal kok array sama object hampir sama oke nah sekarang kita bikin dulu aja disini tipe data object nah object ini misalnya kita punya rumah oke kita punya rumah lalu kita pakai sama dengan untuk membuat untuk mengassign value lalu curly bracket seperti ini nah rumah kita misalnya lebarnya berapa lebar tanah biasanya gitu kan ya LT ya LT, LB nah lebar tanahnya misalnya 50 meter terus lebar bangunannya misalnya 100 meter oke terus warnanya hitam nah seperti ini ya jadi saat ini kita sudah memiliki object rumah kita ya rumah kita misalnya rumah kita memiliki lebar tanah 50 lebar bangunan 100 dengan warna hitam oke nah apabila disini kita tampilkan adalah rumah kita kita simpan maka tampilannya akan seperti ini ya kalau dilihat-lihat ini hampir mirip dengan array ya hanya saja untuk mendapatkan nilai di setiap object ini kita harus memanggil property nya jadi ini adalah object nya ini property ini value nya nilai sedangkan array dia itu langsung ini array lalu value nya ya dan di dalam object ini tentunya kita bisa memiliki sebuah array misalnya kita punya anak-anak ya anak-anak kita nah kita bikin array lagi disini itu bisa bisa anak kita jodi ya udin terus bahmi ya seperti ini jadi begitu kita refresh lagi di dalamnya itu tersedia array oke sehingga tipe data object ini mengizinkan kita sebagai developer untuk lebih banyak mendapatkan data yang kita butuhkan pada setiap komponen pada website nantinya oke dan misalnya kita ingin menampilkan gado-gado pada array itu kita menggunakan angka jadi telur foods ya ini misalnya kita copy telur foods lalu kita pakai angka kosong untuk menampilin gado-gado nah tampil nih gado-gado tapi untuk menampilkan data yang ada di object ini misalnya kita hanya ingin menampilkan labor bangunan kita bisa menggunakan nama sesuai dengan keinginan kita jadi lebih mudah lagi misalnya kita menampilin warna nih warna sama dengan hitam oke jadi kita tidak perlu pakai property 1 atau 2 atau 3 karena ini akan menjadi undefined ya bedanya seperti itu kalau pakai array kita bisa secara limitless ya tidak terbatas menggunakan angka tapi kalau pakai object pastikan kita memanggil nama property nya sesuai yang telah kita deklarasikan sebelumnya jadi object ini lebih fleksibel lagi karena kita mendeklarasi property nya itu berdasarkan dari keinginan kita gak harus berupa angka seperti array oke jadi kalau mau nampilin lebar bangunan atau warna tinggal gini aja warna dia akan tampil hitam atau mungkin gak perlu pakai seperti ini langsung titik aja lebih simple juga bisa oke lebar tanah juga bisa 50 seperti ini oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya